Halo guys, welcome ke teman channel, kali ini kita akan mereview bagaimana atau cara mudah untuk memperbaiki bolam Jika lampu LED anda mati, lampu LED anda mati, ini bolam ini jangan dibuat dulu ya, karena ada cara singkat dan cara mudah untuk memperbaiki bolam ini Simpel banget, di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara memperbaiki lampu LED anda yang sudah mati Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu kepalanya ini, bisa dengan cara menyongkil atau memberikan minyak kayu putih Atau apa aja ya, kita bukain kepalanya ini, setelah ini kan ini yang 19W, jadi lampu LED nya banyak banget nih ya, banyak banget Jadi kalau ada yang mati, kita bisa shot langsung dia, kita bisa shot dan kita bisa, dan lampu ini menyalakan lagi ya, disini kita bisa lihat, ini sudah ada beberapa titik yang di shot Nanti saya akan tampilkan video-video nya, bagaimana cara memperbaikinya ya, disini saya hanya men-sharing Kalau lampu LED 19W ini, dia ada berapa lampu nih ya 20, 40, 50 lampu nih, ada 50 lampu Sekitar 50 lampu, jadi kalau lampunya ini kepanasan, LED nya ini kepanasan Dia akan putus dan dia akan berwarna hitam ya, jadi disini kita bisa menggantinya dia Nah, lampunya ya, sangat mudah ya Oke, kita akan lihat videonya, mengenai bagaimana cara memperbaikinya ya Ini sekarang lampu Philips nih, 19W 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 Mati dia mati Ini lampu Philips Oke, ini lampu Philips, 27W 27W ya? 27W Ya, sekarang kita buka dulu cover atasnya Ya, dibuka cover atasnya dulu Kita kasih timer sedikit Ini kita, cara itu ya, biar lemnya copot nih, pakai timer nih Nah Diamin sebentar Tuh, modalnya Pak Lu Nah, tinggal kita getok-getok pelan-pelan Sampai ya Ya, lebih copot ya, lebih copot Sampai lepas Sampai lepas Coba kita putar Nah, tuh Tuh, lepas Sekarang kita cek Nah, ini nya nih ya, lampunya yang mana yang putus Bisa dengan cara ini ya, pakai solder ya Pake solder, kita lihat Ini Kita tes lampunya Nah, itu nyala dia Nah, lihat di atas Ini dia Hmm Kecil nyalanya Tuh Kecil, kemarin terambangnya kemarin Iya tuh Sekarang kita bisa lihat aja, atau cari aja yang mana yang putus tuh Ini yang putus nih, putus ini 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 Kita copotin dulu nih yang putus nih Biasanya satu biji aja yang putus, lampunya masih semuanya nih Iya Caranya buka, kita buka aja ininya nih, pakai cutter nih, kita congkel dia Congkel, dan kita shot dia Bisa pakai solder, kita shot aja ininya nih Jadi lampu yang lainnya itu bisa nyala lagi dia Jadi lampu yang lainnya masih nyala gitu Gak dikrok dulu ya, biar kasar dulu permukaannya Biar Soldernya lebih gampang Ini Ini Lepuk solder ya, kita test aja, test dulu ya Kalau lampunya ini yang putus, maka lampunya gimana semuanya nih Oh ini satu lagi di Oh ini satu lagi di Satu lagi di Jangan jebolnya dua biji nih, jebolnya dua biji Hmm Satunya empat lagi, satu empat lagi Congkel aja tuh, congkel Lampunya ini dua biji jebol Lampunya ini dua biji jebol Kita shot lagi dia, ya hatinya lagi Cepat lagi Di sini DiatriNo Kepat lagi Kepat lagi Kepat lagi Kepat lagi Kepat lagi Kepat lagi jadi lampu ini LED ini dua buah yang jebol ya jadi lampu LED yang lainnya masih nyala jadi ini masih pakai lagi mantap oke guys demikian video dari kami Rona Tech mengenai bagaimana cara memperbaiki polam Anda yang sudah mati semoga informasi bermanfaat dan berguna pada semuanya jika Anda sampai jumpa lagi di channel kanan satu-satunya hai 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 hai